Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Dian Savitri kali ini saya akan menjelaskan tentang materi anatomi dan fungsi dari ginjal nah jadi di ginjal itu ada apa aja sih yuk langsung simak videonya untuk yang pertama kita akan mempelajari dari anatomi ginjal ginjal berjumlah dua buah berbentuk seperti kacang tepatnya seperti kacang merah ginjal terletak di kedua sisi kolumna vertebralis antara vertebra torax 12 sampai dengan lumbal 2 ginjal dibungkus oleh lapisan lemak yang membantu untuk meredam goncangan ginjal mengandung 1 sampai 1,5 juta nevron yang mempunyai fungsi paling vital dalam ginjal untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur dari ginjal ginjal mempunyai tiga struktur utama yaitu cortex medula dan pelvis kortex merupakan bagian terluar dari ginjal dikelilingi oleh kapsul ginjal dan jaringan lemak yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam ginjal medula merupakan bagian tengah dari ginjal yang berisi lengkung Henle serta piramida ginjal sedangkan pelvis merupakan rongga atau ruang yang berbentuk corong di bagian paling dalam dari ginjal berfungsi sebagai jalur untuk cairan dalam perjalanan ke kandung kemih dan ini untuk gambar struktur ginjal ada cortex medula dan pelvis selanjutnya ada nevron merupakan unit fungsional ginjal pada manusia setiap ginjal mengandung 1 sampai 1,5 juta nevron dan nevron sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu nevron corticalis dan nevron juxtamedularis nevron corticalis merupakan nevron yang glomerulinya terletak pada bagian luar dari kortex sedangkan nevron juxtamedularis merupakan nevron yang glomerulinya terletak pada bagian dalam dari kortex dekat dengan kortex medula dan lengkung Henle selanjutnya ada bagian-bagian dari nevron dan ini untuk gambar bagian-bagiannya di nevron terdapat glomerulus kapsula woman tubulus serta lengkung Henle glomerulus merupakan jaringan kapiler berbentuk bola berfungsi sebagai tempat filtrasi darah dan menghasilkan urin primer kapsula woman merupakan bagian yang berfungsi mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus sedangkan tubulus terdiri atas tiga bagian yaitu tubulus proksimal yaitu tempat reabsorpsi urin primer dengan menghasilkan urin sekunder untuk yang kedua ada tubulus distal berfungsi sebagai tempat melepaskan zat-zat yang tidak berguna lagi bagi tubuh menghasilkan urin sesungguhnya dan yang ketiga ada tubulus kolektifus adalah tabung sempit panjang dalam ginjal yang menampung urin dan nevron untuk disalurkan ke pelvis menuju kandung kemih sedangkan lengkung Henle merupakan lengkungan tajam berbentuk U yang berfungsi sebagai penghubung antara tubulus contortus proksimal dengan tubulus contortus distal dan untuk fungsi ginjal itu ada sebagai pengeluaran zat sisa organik dan racun penghasil vitamin D fungsi pengaturan keseimbangan asam dan basah pengaturan sel darah merah melalui hormon erythropietin yang merangsang sum-sum tulang untuk memproduksi sel darah merah selanjutnya sebagai pengaturan keseimbangan air dan elektrolit atau hem homeostatis dan sebagai pengaturan tekanan darah yang dilakukan melalui pengaturan kadar natrium plasma dan sekresi hormon renin sekian penjelasan materi dari saya semoga bermanfaat dan apabila ada kekurangan saya mohon maaf terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih